Intro Keberadaan orang asing terkadang memang berpenampilan memukau dan menarik perhatian bagi sebagian warga Indonesia. Opini publik pun terhadap orang asing terus berkembang, bahwa keberadaannya dianggap mempunyai banyak uang. Sehingga banyak warga Indonesia yang ingin menikah dengan mereka. Namun masyarakat jangan mudah jatuh cinta, karena nampaknya gagah. Tetapi kekayaan yang dihembuskan hanya semu. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, Said Noviansa Selasa Pagi, Usai Rakor Pengawasan Orang Asing. Karena contohnya sudah banyak, warga negara asing yang menikah dengan warga Indonesia, setelah punya keturunan tujuannya hanya satu. Mereka hanya ingin mendapatkan paspor. Setelah mereka memperoleh paspor dari negara Indonesia, maka orang asing ini akan pergi ke negara ketiga. Nah, lebih hati-hati terhadap kawin campur ini. Karena namanya orang asing gagah, jangan dilihat hanya dari gagah, dan jangan dilihat hanya melihat perekonomian. Sementara hanya semu, tapi nanti selanjutnya malah susah. Contoh sudah banyak, yang mana mereka nikah sama warga negara kita, sampai dapat keturunan. Tujuannya cuma satu kok, supaya dapat paspor atau supaya dapat warga negara Indonesia, supaya bisa nanti berangkat ke negara ketiga. Tujuan mereka itu negara tiga, Eropa. Nah, jadi ini yang harus masyarakat pahami, hati-hati. Oleh karena itu, Said berencana akan melakukan sosialisasi di kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ciri-ciri serta tujuan utama orang asing. Tim Liputan Barometer TV melaporkan. Tim Liputan Barometer TV melaporkan.